Intro Pengadilan agama Morotai yang berkerudukan di Tubilo saat ini membawahi dua wilayah hukum yaitu Kabupaten Almaril Utara di Tubilo dan Kabupaten Pulau Morotai yang sebelum pemekaran, Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu kecamatan dari wilayah Kabupaten Almaril Utara Pengadilan agama Morotai telah mendeklarasikan implementasi akreditasi penjaminan mutu sehingga untuk mewujudkan lingkungan kantor yang nyaman bagi seluruh pekawai sebagai kalangan internal dan masyarakat mencari keadilan sebagai pihak eksternal yang mengunjungi pengadilan agama Morotai maka pengadilan agama Morotai berupaya mengerapkan program limair, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin adapun akses masuk ke pengadilan agama Morotai di Tubilo dibuka dua jalur jalur kanan dan jalur lurus di bagian sisi kanan di dalam kantor pengadilan agama Morotai jalur kanan menuju lobi utama di mana lobi utama dibuka khusus untuk tamu dan masyarakat yang berkepentingan di luar urusan perkara masyarakat atau tamu akan dilayani langsung oleh seorang resepsionis dekor meja resepsionis ditata tepat berhadapan langsung dengan pintu lobi utama jalur masuk kiri menuju pintu pelayanan berperkara pada jalur ini merupakan pintu masuk ke ruang pelayanan perkara dan ruang sidang jalur ini juga didesain sedemikian rupa agar dengan mudah dapat dilalui oleh masyarakat disabilitas atau yang berkebutuhan khusus ruang pelayanan terpadu satu pintu ruang PTSP dan pelayanan ekor yang ditata rapi untuk mempermudah masyarakat yang mendapatkan pelayanan secara langsung cepat dan mudah pada ruangan ini juga terdapat ruang tunggu sidang yang ditata menghadap langsung ke pintu utama ruang sidang pengadilan agama merotai telah menata dan melengkapi dekor rum ruang sidang sesuai surat edaran Direkturat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang penyempurnaan layu peluang sidang Terima kasih telah menonton dan setemui sangat cepat dan sangat mudah terdapat di Tobelok Merotai bagaimana apakah dalam pelayanan ini Anda merasa yang kurang tidak tidak ada sangat-sangat baik semua sudah ada jadi dari sisi penanganan sangat baik untuk berdaya-berdaya yang ada di peradilan agama Tobelok Merotai dari segi waktunya bagaimana Pak? cepat mudah dan tidak lambat penanganannya oke kesan Bapak terakhir semakin lebih baik untuk ke depan ya terima kasih Pak ya jadi kami merasa bersyukur sebagai pihak yang berperkara di pengadilan agama Merotai di Tobelok mengucapkan banyak terima kasih kepada pengadilan agama di Tobelok yang telah melaksanakan sidang di luar gedung dilaksanakan di Kabupaten Merotai ini sangat membantu sebagai pihak yang berperkara minimal mengurangi berban transportasi perjalanan maupun kebutuhan kami di Tobelok untuk perkara di pengadilan agama Merotai di Tobelok ucapan terima kasih yang terhingga kepada aparatur pengadilan agama Merotai di Tobelok yang telah melaksanakan perjalanan ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Julai Hadudungo warga masyarakat desa Gotalamu Kabupaten Halmahera Utara sebagai pihak perkara yang di pengadilan agama Merotai Tobelok mengucapkan banyak terima kasih atas program sidang di luar gedung pengadilan agama Merotai yang dilaksanakan di desa Gotalamu karena ini sempat membantu masyarakat yang tidak mampu harapan kami semoga kegiatan sidang di luar gedung ini pengadilan agama Merotai tetap berkelanjutan sekali lagi terima kasih banyak kepada pengadilan agama Merotai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!